Intro MOU dengan pemerintah provinsi NTT Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia dorong percepatan pertumbuhan ekonomi pelaku usaha mikro kecil dan menengah NTT Pemerintah provinsi NTT akhirnya menandatangani MOU dengan perusahaan finansial teknologi peer-to-peer lending yang tergabung dalam Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia di Kupang dalam acara Fintech 2020 Kerjasama ini juga sebagai upaya peer-to-peer lending dalam memperluas jangkauan pembiayaan digital kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kupang Pihak pemerintah provinsi NTT sendiri mengatakan saat ini ada 100 lebih UMKM yang bergabung sebab UMKM jika membutuhkan modal mereka umumnya menginginkan akses permodalan yang cepat dan perusahaan finansial teknologi peer-to-peer lending merupakan pilihan yang tepat buat MOU dengan mereka untuk kita dapatkan dan pinjaman online tapi saya koreksi kemarin saya bilang kalau PLUT itu dia tidak bisa beri sendiri dia terpada di badan ini seoperasi sehingga saya diminta mewakili untuk pengetahuan MOU ini supaya bisa legal MOU-nya sebagai perusahaan finansial yang memberangi atau yang membawahi UMKM PLUT sehingga PLUT ini mereka nanti mewajibkan semua data pelaku UMKM masuk ke aplikasi donal karena orang-orang yang masuk ke aplikasi donal yang akan dibasarkan untuk kota Kupang atau ujicoba kota Kupang jadi untuk pelaku UMKM seluruh yang ada di kota Kupang mereka boleh mengakses dana online apabila mereka sudah terlaksa di sedona Kepala Humas dan Hubungan Kelembagaan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia Tumbur Pardede yang juga CEO Tunai Kita menjelaskan dengan semakin banyak anggota AFI yang bersinergi dengan pelaku usaha dan jasa keuangan daerah tentu akan mempercepat dan memperluas akses pembiayaan ke masyarakat Februari ada 161 yang terdaftar di OJK dan menjadi anggota asosiasi dari 161 itu ada 25 yang telah berijen berijen tetap jadi ada sekitar jadi dibagi 3 kelompok dari 161 itu ada yang segmentasinya ke pelaku usaha produktif ada yang segmentasinya di multiguna dan konsumtif ada yang berbasis syariah terkait pembiayaan Fintech Lending berdasarkan data OJK per Desember 2019 tingkat penyaluran pinjaman Fintech Lending di Kupang hanya 105,67 miliar rupiah atau 0,13 persen dari total penyaluran nasional 81,49 triliun rupiah dari Kupang Tim Liputan Anews TV melaporkan